Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Sikuilah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan, yang pada saat ini nyemplung ke waduk untuk mengejar monster katak bermata raksasa. Katak bermata raksasa yang telah menyusut pada saat ini benar-benar memiliki kecepatan yang menakjubkan. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah kehilangan jejak. Selain itu, semakin Xiaoyan memasuki kedalaman air, Xiaoyan menyadari bahwa tekanan dari air di sini semakin kuat. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengenakan baju yang sebelumnya diberikan oleh Yulin. Dengan baju yang sebelumnya terbuat dari kutil monster anjing laut, pada saat ini Xiaoyan pun bisa bermanufur dengan cepat. Pada akhirnya Xiaoyan telah sampai di sebuah kedalaman air, tetapi Xiaoyan masih belum bisa menemukan keberadaan dari monster katak bermata raksasa. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan juga benar-benar terhalang. Setelah cukup lama mencari, pada akhirnya Xiaoyan pun segera menyadari sesuatu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan sesuatu dan menyadari sepertinya ada ruang lain di sini. Pada akhirnya tanpa basa-basi, Xiaoyan pun segera memasuki ruang tersembunyi tersebut. Namun baru saja Xiaoyan melangkah masuk, pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan yang berada di hadapannya. Ya, pada saat ini ada puluhan ribu monster anjing laut yang bergegas menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut setelah melihat gumpalan cahaya yang berada di belakang para monster. Seketika Xiaoyan memiliki perasaan yang akrab, Xiaoyan pun bergumam sepertinya itu adalah roh hantu. Tampaknya roh hantu ini memiliki peringkat yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar terbatas dan sepertinya pembatasan ini dilakukan oleh roh hantu tersebut. Xiaoyan pun akhirnya segera bertanya kepada Zhan Lao. Xiaoyan bertanya sepertinya roh hantu yang berada di hadapan mereka pada saat ini memiliki peringkat yang cukup tinggi. Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Zhan Lao menjelaskan sepertinya itu adalah roh hantu kebijaksanaan. Dikatakan bahwa roh hantu ini memiliki peringkat ke-16 di antara roh hantu yang ada. Mendengar perkataan Zhan Lao ini, Xiaoyan pun bergumam tidak mengherankan bahwa ia benar-benar bisa memanipulasi fikiran semua orang. Zhan Lao pun mengangguk dan bergumam dinamakan roh kebijaksanaan kuno karena kemampuannya untuk mengendalikan kesadaran. Selain itu, kecerdasan dari roh hantu ini pada saat ini benar-benar tidaklah rendah. Akhirnya setelah menyadari hal ini, Xiaoyan pun segera memantapkan dirinya untuk berhadapan dengan para monster. Tujuan utama Xiaoyan adalah untuk menangkap roh hantu kebijaksanaan kuno di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa semua makhluk yang berada di sini pada saat ini telah dikendalikan oleh roh hantu tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan Xiaoyan pada saat ini tidak memutuskan untuk menggunakan seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyan merasa menghadapi monster-monster yang memiliki kekuatan lemah ini hanya dengan satu tebasan saja sudah cukup. Sementara itu di sisi lain pada saat ini monster katak bermata raksasa mendengus dingin. Ia menatap ke arah roh hantu kebijaksanaan kuno dan pada saat ini tubuhnya kembali membengkak. Pada saat yang bersamaan ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dengan mata berwarna merah darah. Tanpa basa-basi lagi sosoknya pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan dan melakukan serangan. Melihat adegan ini Xiaoyan benar-benar merasa yakin bahwa semua ini diakibatkan oleh roh hantu tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya ke arah monster bermata raksasa. Benturan pun segera terjadi tetapi pada saat ini Xiaoyan segera dikejutkan oleh sesuatu. Serangan air yang dilesatkan oleh monster katak bermata raksasa pada saat ini benar-benar membengkak hingga ratusan kali lipat. Pada akhirnya Xiaoyan yang tidak sempat bergerak pun segera ditelan oleh gelombang pusaran air. Xiaoyan langsung ditelan oleh naga air dan dampak dari naga air ini langsung membuat Xiaoyan merasa pusing. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Sementara itu katak bermata raksasa pada saat ini segera melangkah ke arah Xiaoyan dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bersamaan dengan itu pusaran dari air pun seketika menyusut dan menekan tubuh Xiaoyan. Banyak retakan di tubuh Xiaoyan segera terdengar dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kesakitannya. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Xiaoyan pada saat ini terluka dan pedang kuno api surgawi di tangan Xiaoyan juga telah runtuh. Xiaoyan bahkan pada saat ini tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah serangan ini. Xiaoyan hanya bisa menggertakan gigi dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mencoba melepaskan diri dari telapak katak bermata raksasa. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba pada saat ini sepertinya semua usaha Xiaoyan benar-benar tidak ada gunanya. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya apakah Xiaoyan benar-benar akan dibunuh oleh monster puncak bintang ke-6. Bersamaan dengan pemikiran ini sosok Xiaoyan pun seketika ditelan oleh monster katak bermata raksasa. Xiaoyan pun perlahan meluncur ke tembolok katak bermata raksasa dan Xiaoyan hendak mengeluarkan api surgawi. Tetapi api surgawi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak keluar. Xiaoyan pun bertanya-tanya mengapa api surgawi ini tidak bisa digunakan. Xiaoyan pun mulai berpikir dan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Xiaoyan bergumam mungkinkah roh kebijaksanaan kuno ini masih memiliki kemampuan untuk membuat orang berhalusinasi. Xiaoyan memeriksa tubuhnya dan menemukan baik doki maupun tiga benda aneh di dalam tubuhnya tidak bisa digunakan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin yakin bahwa semua ini hanyalah sebuah halusinasi. Akhirnya mata Xiaoyan pun tiba-tiba tertutup dan Xiaoyan segera mengeluarkan kata hancurkan. Ledakan pun seketika terjadi dengan gelombang kejut yang melonjak ke segala arah. Pada akhirnya pemandangan di sekitar Xiaoyan pun tiba-tiba runtuh dan pada saat ini menampilkan pemandangan lain di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini monster anjing laut dan kata bermata raksasa semuanya benar-benar menghilang dan hanya ada tetua Yowlo di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan dan Yowlo pada saat ini saling memandang dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan mengutuk di dalam hati ketika bergumam bahwa roh kebijaksanaan kuno ini benar-benar memiliki beberapa trik. Setelah Xiaoyan menghancurkan satu ilusinya, ia benar-benar segera memasukkan ilusi lainnya. Jika orang lain yang berada dalam posisi seperti ini mungkin ia benar-benar akan terjebak selamanya. Tetapi sangat disayangkan ilusi ini pada saat ini berhadapan dengan Xiaoyan. Selain dari pengalaman Xiaoyan yang banyak, Xiaoyan juga pada saat ini memiliki roh hantu di dalam tubuhnya yang merupakan peringkat kelima. Oleh karena itu, roh hantu ini tentu saja akan sedikit banyaknya memberikan penekanan kepada roh hantu yang bertingkat lebih rendah. Setelah Xiaoyan menyadari hal ini, Xiaoyan pun duduk bersilah untuk memfokuskan pemikirannya. Akhirnya setelah beberapa lama, mata Xiaoyan pun tiba-tiba terbuka dan tubuhnya segera menendang keras ke depan. Benturan keras segera terjadi dengan ilusi yang berada di sekeliling Xiaoyan sekali lagi hancur seperti cermin kaca. Bersamaan dengan itu, katak bermata raksasa juga pada saat ini kehilangan kendali dari roh hantu. Katak bermata raksasa pun seketika menyusut dengan cepat menjadi seukuran katak normal. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya juga pada saat ini menyusut menjadi bintang mumpad dodi. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah roh hantu kebijaksanaan. Xiaoyan segera memegang roh kebijaksanaan kuno ini di tangannya dan melepaskan roh hantu yang kuat di dalam tubuhnya. Dengan hal ini, roh hantu kebijaksanaan kuno benar-benar tidak berani bergerak sedikitpun di tangan Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera menghela nafas dan teringat permasalahan Nan Erming. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan berkah yang seperti ini. Selain itu, Xiaoyan tidak bisa membayangkan apa yang akan dicapai oleh Nan Erming setelah semua ini selesai. Bukankah dengan keberadaan roh hantu yang memiliki dua trik ini, maka kekuatan Nan Erming akan meningkat? Xiaoyan pun segera menekan kegembiraan ini di dalam hatinya dan bergegas untuk pergi. Tetapi pada saat yang bersamaan, roh hantu kebijaksanaan kuno segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia meminta Xiaoyan untuk menunggu dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa membawanya pergi. Jika ia pergi, maka tempat ini akan runtuh dan air akan mengering dan semua makhluk di sini akan mati. Mendengar hal ini, Xiaoyan benar-benar sangat terkejut karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan bertemu hantu yang bisa berbicara. Selain itu, roh hantu ini benar-benar memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Namun Xiaoyan segera pulih dan setelah mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan segera menoleh untuk melihat tempat di mana roh hantu ini tinggal. Ternyata ia tinggal di sebuah piringan dengan banyak karakter kuno terukir di atasnya. Setelah Xiaoyan meraih roh hantu ini dan meninggalkan cakram tersebut, putarannya mulai melambat perlahan dan setelah beberapa saat, piringan yang merupakan tempat tinggal dari roh hantu kebijaksanaan kuno ini berhenti berputar. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa hal ini benar-benar merepotkan. Tidak heran bahwa ada energi spiritual yang begitu kuat di sini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki suplai energi spiritual yang berkelanjutan kecuali tiga keajaiban aneh. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini harus memikirkan sebuah cara mengenai hal ini. Xiaoyan memiliki begitu banyak roh hantu di tubuhnya dan ia tidak tahu apakah mungkin membuat kelompok energi roh hantu. Pada saat ini Xiaoyan teringat metode perawatan untuk mengembalikan pollen herflame di Akademi Jianan Benua Doki. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun mendapatkan sebuah ide dan pada saat ini Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah piringan. Setelah sampai Xiaoyan menyadari bahwa piringan ini tidak sepenuhnya bulat melainkan elips. Jika diperhatikan banyak tulisan kuno di sekelilingnya dan piringan ini tampak seperti cangkang kura-kura. Setelah itu Xiaoyan pun segera duduk bersilah dan memfokuskan fikirannya. Xiaoyan segera mengeluarkan energi dari masing-masing roh hantu yang berada di dalam tubuhnya. Xiaoyan menuangkan energi ini di cangkang kura-kura dan pada saat yang bersamaan ruang pun seketika bergetar. Xiaoyan menyadari bahwa suplai dari energi ini masih kurang dan Xiaoyan segera mengeluarkan lonjakan energi yang semakin besar. Perlahan-lahan pada akhirnya getaran di ruang ini pun segera stabil. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan kekuatan yang Xiaoyan transfer. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya untuk menatap gumpalan energi yang telah Xiaoyan keluarkan yang berbentuk bola. Xiaoyan pada saat ini berharap bahwa energi ini dapat bertahan hingga 100 tahun atau bahkan lebih. Xiaoyan pun menghela nafas lega setelah melihat sekeliling di mana tempat di sini kembali normal. Pada akhirnya Xiaoyan tidak mau membuang-buang waktu dan segera memasukkan roh hantu kebijaksanaan kuno ke dalam mulutnya. Setelah itu Xiaoyan kembali menggunakan baju yang diberikan oleh Yowlin dan melesat pergi. Sementara itu pada saat ini Chaos Immortal dan Huohong Er sedang menunggu kedatangan Xiaoyan. Keduanya berdiri di samping danau dan menatap dengan cemas kara danau. Pada akhirnya mereka melihat sosok Xiaoyan yang keluar dari air dan Chaos Immortal segera menarik Xiaoyan. Ia pun segera bertanya bagaimana keadaan dari Xiaoyan. Chaos Immortal pun segera mengelilingi Xiaoyan untuk melihat apakah Xiaoyan pada saat ini terluka. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum dan pada saat ini hanya melambaikan tangannya. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata kepada Chaos Immortal bahwa ia benar-benar meminta maaf kepada Chaos Immortal. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menjelaskannya secara rinci karena Xiaoyan harus menyelamatkan Nan Erming terlebih dahulu. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Chaos Immortal pada saat ini khawatir Xiaoyan akan membuat kerusakan lainnya di tempat keluarga Warcraft. Pada akhirnya Chaos Immortal pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang dimaksud dari perkataan Xiaoyan sebelumnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan buru-buru berjalan. Chaos Immortal yang benar-benar penasaran pun pada akhirnya segera berkata bagaimana jika mereka bertukar berita. Chaos Immortal sebelumnya telah mendapatkan pesan dan ini pesan yang sangat penting. Ia mendapatkan pesan dari ayahnya dan hal ini mengenai Xiaomanshan. Mendengar kata-kata Xiaomanshan Xiaoyan pun segera menghentikan langkahnya. Xiaoyan segera merasakan firasat buruk di dalam hatinya dan segera menatap ke arah Chaos Immortal. Xiaoyan pun tanpa sadar segera bertanya apakah yang pada saat ini dialami oleh Xiaomanshan. Chaos Immortal pada saat ini sedikit terkejut melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat kuat setelah mendengar kata Xiaomanshan. Pada akhirnya Chaos Immortal pun segera berbicara dengan sungguh-sungguh. Ia segera menjelaskan bahwa pada saat ini Bill Peles benar-benar merencanakan untuk berperang melawan Xiaomanshan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan seketika benar-benar melotot. Xiaoyan menyadari kekuatan besar macam apakah yang dimiliki oleh Bill Peles. Xiaoyan juga menyadari bahwa kedua belah pihak memang memiliki perselisihan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah alasan dari Bill Peles memulai perang begitu cepat. Xiaoyan berpikir apakah semua ini karena Danyan tetapi Xiaoyan segera menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar tidak membunuh Danyan. Banyak pertanyaan yang bercampur dengan kegelisahan dan kecemasan yang pada saat ini melonjak di benak Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa memiliki gambaran mengenai hal ini. Yang Xiaoyan tahu pada saat ini hanyalah Xiaoyan benar-benar harus menyelesaikan permasalahan Nan Erming dan segera kembali ke Xiaomanshan. Xiaoyan benar-benar khawatir dengan orang-orang yang berada di Xiaomanshan. Meskipun kakak angkatnya King Haoran akan maju untuk menggantikan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan adalah tuan sejati dari Xiaomanshan dan bagaimana mungkin Xiaoyan tidak muncul di pertempuran tersebut. Xiaoyan benar-benar khawatir mental dari para prajuritnya akan berkurang dengan Xiaoyan yang tidak kunjung datang. Xiaoyan pada akhirnya menekan semua pemikiran ini dan bergegas melangkah dengan cepat ke arah pegunungan Shisheng. Sementara itu Chaos Immortal dan Huohonger pada saat ini mengikuti Xiaoyan dan Chaos Immortal lanjut bertanya kepada Xiaoyan. Chaos Immortal bertanya apakah yang akan disampaikan oleh Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pan-pan menolai segera menjawab bahwa itu bukanlah apa-apa. Xiaoyan hanya ingin meminta maaf kepada Chaos Immortal karena Xiaoyan telah mengambil roh hantu yang bersembunyi di kedalaman keluarga Warcraft. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal seketika tertegun dan bertanya kepada Huohonger apakah ia pada saat sebelumnya tidak salah mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyan. Huohonger pun merasa sedikit bingung hingga akhirnya ia segera menganggu. Baik Chaos Immortal maupun Huohonger pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya mereka menatap kosong ke arah Xiaoyan. Meskipun Chaos Immortal tidak tertarik dengan tiga benda aneh tersebut. Tetapi Chaos Immortal telah mendengar berita tentang hal ini dan keajaibannya. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia tidak merasa iri dengan pencapaian Xiaoyan ini? Akhirnya Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa mengelah nafas sementara Huohonger bergegas mengikuti Xiaoyan. Melihat hal itu Chaos Immortal pun segera mengikuti pergerakan dari Huohonger. Singkat cerita sosok Xiaoyan pada saat ini telah sampai di hadapan gunung Shisheng. Xiaoyan menatap ke arah batu kehamilan ilahi di mana ada sosok jiwa Nan Erming di dalamnya. Jiwa darinan Erming yang lemah pada saat ini sedikit membaik tetapi masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini terlihat senang melihat Xiaoyan yang kembali. Ia pun segera berkata ternyata anak kecil ini telah kembali. Selain itu ia benar-benar membawa benda bagus di tangannya. Xiaoyan pun tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah roh hantu dan tentu saja Raja Sisik Naga pasti mengenalinya. Menanggapi perkataan dari Xiaoyan ini Raja Sisik Naga pun tersenyum malu dan berkata tentu saja ia mengenalinya. Bagaimana mungkin ia yang telah hidup selama waktu yang tak terhitung jumlahnya tidak mengetahui hal tersebut? Hanya saja pada saat ini Xiaoyan membawa satu roh hantu. Apakah dengan satu roh hantu ini akan bisa dibagi dua untuk membentuk dua tubuh? Mendengar pertanyaan tersebut tentu saja Xiaoyan menyadari apa yang dimaksud oleh Raja Sisik Naga. Menurut catatan dari Kaisar Iblis Tua Suantian satu roh hantu hanya dapat digunakan untuk membentuk satu tubuh. Tetapi persyaratan lain yang diperlukan adalah kekuatan jiwa dari sosok yang ingin dibentuk tubuhnya harus dalam keadaan sempurna. Pada saat ini kondisi jiwa nan-erming benar-benar sangat lemah karena nan-erming baru saja dimasukkan ke dalam batu kehamilan ilahi. Oleh karena itu dengan keadaan jiwa yang lemah dan tidak sempurna ini nan-erming benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk dimurnikan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain Raja Sisik Naga juga pada saat ini memiliki jiwa yang lemah. Keduanya pada saat ini benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk memurnikan tubuh. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mati akal. Xiaoyan berpikir bagaimana jika Xiaoyan menggabungkan jiwa keduanya hingga pada akhirnya jiwa ini akan sempurna. Dengan begitu maka mereka berdua akan mampu memiliki satu tubuh. Dengan penggabungan ini Xiaoyan berharap nan-erming di masa depan benar-benar akan segera melonjak tinggi. Tetapi permasalahannya pada saat ini adalah Raja Sisik Naga. Xiaoyan harus benar-benar bisa meyakinkan Raja Sisik Naga untuk menggabungkan jiwanya dengan jiwa nan-erming. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera menatap ke arah Raja Sisik Naga. Xiaoyan pun berkata bahwa proses ini akan bisa segera dimulai. Tetapi ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Xiaoyan dan mereka benar-benar harus membicarakannya terlebih dahulu. Raja Sisik Naga pun pada saat ini mengangguk dan segera bertanya apakah hal yang harus dibicarakan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya dengan ragu. Xiaoyan bertanya apakah Raja Sisik Naga menyadari setengah dari kekuatan jiwanya telah menghilang. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Raja Sisik Naga pun seketika mengangguk. Ia lanjut menjelaskan bahwa tentu saja ia menyadari kekuatan spiritualnya telah banyak menghilang. Beruntung sisa jiwanya pada saat ini diawetkan di dalam batu kehamilan ilahi. Jika tidak mungkin semua jiwa dari Raja Sisik Naga benar-benar telah menghilang sejak lama. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan pun mengelah nafas dan segera menjelaskan kepada Raja Sisik Naga. Xiaoyan menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk membentuk tubuh adalah diperlukannya jiwa yang lengkap. Mendengar perkataan Xiaoyan yang singkat ini tentu saja Raja Sisik Naga segera menyadari apa maksudnya. Ia pun hanya bisa terdiam dan merenung memikirkan apa yang disebutkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Raja Sisik Naga. Xiaoyan berkata bahwa mereka berdua pada saat ini benar-benar telah kehilangan setengah jiwa masing-masing. Ketika berbicara di titik ini Xiaoyan pun dihentikan oleh Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga langsung berkata bahwa ia telah mengetahui apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Ia pada saat ini menyadari bahwa ia harus menggabungkan jiwanya dengan jiwa dari teman Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sementara Raja Sisik Naga pada saat ini kembali merenung. Pada akhirnya ia kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah tidak ada cara lain. Xiaoyan pun segera menjawab dengan tegas bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki alat tawar-menawar dengan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari dengan kekuatan jiwa dari Raja Sisik Naga ia akan dapat dengan mudah membunuh Xiaoyan dan Nan Erming. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini bersumpah karena hanya ada satu cara yang bisa mereka tempuh. Pada saat ini yang diperlukan oleh Xiaoyan adalah persetujuan dari Raja Sisik Naga. Bukankah Raja Sisik Naga telah menunggu kedatangan Xiaoyan untuk waktu yang tidak diketahui? Memang bisa saja Raja Sisik Naga pada saat ini membunuh Xiaoyan tetapi jika ia melakukan hal tersebut. Apakah akan ada orang lain lagi yang seperti Xiaoyan yang bisa sampai ke tempat ini? Meskipun ada orang yang berhasil sampai ke sini tetapi apakah ia memiliki kualifikasi seperti Xiaoyan untuk memurnikan tubuh? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Raja Sisik Naga seketika terdiam. Ia menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh Xiaoyan ini adalah sebuah kebenaran. Pada akhirnya setelah cukup lama merenung ia pun segera menyetujui permintaan Xiaoyan. Ia pun tersenyum dan bertanya kapankah Xiaoyan akan melakukan hal ini. Mendengar persetujuan dari Raja Sisik Naga Xiaoyan pun seketika sangat senang. Xiaoyan segera menarik nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan akan melakukan hal ini sekarang juga. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi Xiaoyan pun segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera membungkus jiwa dari Raja Sisik Naga dan Nanerming. Jiwa dari Raja Sisik Naga pada saat ini segera dicabut keluar. Sosok Naga transparan pada saat ini melayang begitu juga dengan jiwa dari Nanerming. Dengan kompresi kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya kedua jiwa ini pun perlahan-lahan menyatu. Cahaya menyilaukan pada saat ini segera melonjak dan Xiaoyan bisa melihat sesosok yang sedang terbentuk. Sosok kelapa pada saat ini terlihat dengan tanduk dua di keningnya. Postur wajahnya pada saat ini masih memiliki postur wajah Nanerming yang tampan dan terlihat cantik. Di tubuh sosok yang baru saja terbentuk ini terlihat beberapa sisik yang berwarna kegelapan. Xiaoyan pada saat ini terkagum-kagum melihat sosok yang baru saja terbentuk setengah. Tetapi pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa proses ini belum selesai. Xiaoyan harus berfokus dan Xiaoyan pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan melonjakan api surgawi. Bersamaan dengan itu avatar spiritual Xiaoyan segera keluar dari batu kehamilan ilahi. Kekuatan spiritual kembali masuk ke tubuh asi Xiaoyan dan mata Xiaoyan yang tertutup pada saat ini segera terbuka. Xiaoyan segera melonjakan api surgawi ke sekeliling untuk membungkus batu kehamilan ilahi. Suhu yang sangat tinggi segera menyebar ke segala arah dan pada saat ini Xiaoyan sedikit khawatir. Pada akhirnya Xiaoyan melesatkan perisai kekuatan roh hantu pelindung miliknya. Xiaoyan mengilosasi kobaran api agar tidak menyebar dan melukai semua orang. Xiaoyan menekan kobaran api dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera membentuk teratai api di telapak tangannya. Setelah itu Xiaoyan segera melesatkan teratai api menuju ke arah batu kehamilan ilahi untuk mengikisnya. Menurut catatan yang dibaca oleh Xiaoyan, Xiaoyan harus menggunakan batu ini sebagai tunggu. Xiaoyan harus mengikis batu keras ini dengan api surgawi untuk perlahan-lahan membentuk tubuh. Setelah sampai di titik ini Xiaoyan pun segera menghela nafas lega. Xiaoyan menyadari pembentukan tubuh dari gabungan jiwa Raja Sisik Naga dan An Erming hanya permasalahan waktu. Setelah itu Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Chaos Immortal. Xiaoyan mergumam bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi menemui tetua Yolo. Mereka pada saat ini harus segera pergi kembali menuju ke Xiaomansian. Mendengar hal tersebut Huohong Er pun segera bertanya bagaimana dengan keadaan dari Nan Erming. Xiaoyan pun segera menjawab dengan cepat agar Huohong Er jangan khawatir. Xiaoyan pada saat ini akan memberikan Nan Erming yang jauh lebih tampat dan jauh lebih kuat untuk Huohong Er. Namun Huohong Er benar-benar harus bersabar karena proses pembentukan tubuh ini memerlukan waktu. Oleh karena itu sembari menunggu maka Xiaoyan pada saat ini akan kembali terlebih dahulu menuju ke Xiaomansian. Sementara itu Nona Huohong Er bisa tetap tinggal di sini dan menemani Nan Erming. Mendengar hal tersebut Huohong Er pun hanya bisa tersenyum dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan dan Chaos Immortal segera bergegas menuju ke arah tetua Yolo. Setelah sampai Xiaoyan pada saat ini melihat tetua Yolo yang terluka parah. Pendeta tertinggi pun meminta Xiaoyan untuk segera menyembuhkan tetua Yolo. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan menatap ke arah semua orang dan berkata agar mereka jangan khawatir. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pun segera mengeluarkan pil yang berwarna putih biru. Pil ini bukanlah pil tingkat tinggi tetapi pil ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan dengan baik. Xiaoyan segera memasukkan pil ini ke dalam mulut tetua Yolo dan pada saat yang bersamaan pil ini pun segera mencair. Efek dari pil ini pun langsung terasa di mana semua orang bisa melihat wajah pucat dari tetua Yolo pada saat ini perlahan memerah. Aura dari tetua Yolo juga pada saat ini semakin membaik dan semua orang menghala nafas lega. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Yolin. Xiaoyan bertanya di manakah jalan keluar dari perut ikan raksasa ini karena Xiaoyan benar-benar harus segera pergi. Menanggapi hal tersebut pendeta tertinggi pada saat ini segera mengajak Xiaoyan dan Chaos Immortal untuk pergi. Tak lama setelah itu mereka pun segera sampai di sebuah ruang hutan yang benar-benar sepi. Di tengah-tengah hutan ini Xiaoyan bisa melihat portal berwarna hitam dengan daya hisap yang sangat kuat. Xiaoyan pun bergumam apakah ini adalah jalan keluar dari perut ikan raksasa. Sementara itu di sisi lain pendeta tertinggi pada saat ini segera mengisyaratkan kepada Xiaoyan. Ia pun berkata bahwa Xiaoyan bisa keluar dari perut ikan ini melalui teleportasi ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir jika adanya portal di sini bukankah mereka bisa pergi ke dunia luar. Tetapi pendeta tertinggi dan perakur caci benar-benar tidak melakukan hal tersebut. Kekaguman pada saat ini melonjak di hati Xiaoyan karena orang-orang ini benar-benar memegang teguh perintah dan kesetiaan. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menekan perasaan ini dan menatap ke arah pendeta tertinggi. Xiaoyan pada saat ini segera berterima kasih kepada pendeta tertinggi atas semua arahannya. Pendeta tertinggi pun tersenyum dan balik berterima kasih kepada Xiaoyan atas penyelamatannya. Setelah itu pendeta tertinggi memiliki ekspresi serius ketika ia mengingatkan Xiaoyan. Ia menjelaskan agar dermawan di dalam pertempuran ini harus waspada terhadap belalang sembah yang menangkap jangkrik. Mendengar hal ini Xiaoyan pun seketika tertegun dan mata Xiaoyan bersinar terang. Xiaoyan sedikit tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh pendeta tertinggi tetapi Xiaoyan masih menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Pada akhirnya setelah itu sosok Xiaoyan dan Chaos Immortal pun segera bergegas menuju ke lubang teleportasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!